Intro Beredar kabar di media sosial bahwa vaksinasi menjadi syarat pengambilan bantuan sosial tunai atau BST Akun Facebook Dewi Istinaki Suorini turut membagikan kabar ini pada 26 Juli 2021 Akun ini mengunggap foto surat undangan pengambilan BST dari POS Indonesia Benarkah bukti vaksinasi COVID-19 menjadi syarat untuk mengambil bantuan sosial tunai? Dari hasil penusuran kami, faktanya informasi ini telah dibantah pihak POS Indonesia Sekretaris Perusahaan POS Indonesia Tata Sugiyarta mengatakan informasi tersebut tidak benar PT POS Indonesia tidak pernah mensyaratkan bukti vaksinasi saat mengambil BST Lebih lengkapnya, Tata mengatakan pada surat yang asli tidak tercantum syarat harus menyertakan bukti vaksinasi Memang ada beberapa kepala daerah yang meminta agar di surat undangan ditambahkan syarat surat vaksin Namun karena ketentuan dari pemerintah tidak mensyaratkan surat vaksin Maka POS Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan tersebut Kesimpulannya, klaim bahwa bukti vaksinasi COVID-19 menjadi syarat untuk mengambil bantuan sosial tunai adalah salah Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran Untuk menjelekan seseorang maupun kelompok Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini Sesuai dengan kehendak pembuat informasi Terima kasih telah menonton!